Halo guys, Assalamualaikum Selamat datang di NN Topi Reven Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Cara melatih gelandang serang yang memiliki Gaya main enggance Enggance itu yang berarti bahasa Spanyolnya Halangan guys Oke, tapi sebelum lanjut juga berkenan Saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe Dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu terlihat terbaru dari NN Topi Reven Channel Oke guys, langsung saja kita masuk ke menu pasukan Kali ini saya menggunakan akun yang sudah lama sekali Tidak saya buka dan mutunya juga Masih sangat rendah, pemainnya sudah tua bangka Dan banyak juga yang sudah mau pensiun guys Dan saya akan memperbaikinya Kali ini Mudah-mudahan di 5 hari ke depan Setelah saya melatih gelandang serang Yang memiliki gaya main enggance Mungkin akan ada perubahan Kita lihat saja nanti Dan nanti di pekan ketujuh Insya Allah saya akan bagikan hasilnya guys Hasilnya seperti apa nanti saya akan bagikan Apakah latihan yang saya share itu Benar-benar bagus atau enggak Nanti teman-teman lihat sendiri di pekan ketujuh Karena sekarang kan sudah memasuki pekan kedua Kompetisi Liga musim ini guys Ini adalah akun yang sudah lama banget Tidak dibuka dan saya memiliki 333 booster kondisi untuk melatih satu pemain secara individu Terutama pemain yang akan saya latih gaya mainnya guys Sesuai dengan kemampuannya Atau kita akan sesuaikan gaya mainnya Dengan atribut kunci yang harusnya diterapkan untuk pemain ini guys Karena perpaduan antara atribut kunci dan gaya main itu sangat penting Gaya main dengan C sangat bagus sekali sebenarnya Kalau saya ingat-ingat lagi Jika saya baca notnya itu seperti gelandang serang ya Prank lampar Kalau enggak salah dia memiliki Umpan yang bagus dan memiliki kreativitas atau IQ yang tinggi guys Mungkin ada teman-teman yang tahu gelandang seperti apa sih Yang mirip gaya mainnya seperti yang diterapkan di game Top Eleven Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini Serang yang lampar siapa lagi gitu guys Yang memiliki kreativitas yang bagus Umpan bagus Penyelesaian juga bagus Dia juga memiliki kecepatan Pokoknya bagus lah gitu Dia memiliki gaya main tersendiri gitu Ya engan sih Oke langsung saja guys Ini adalah pemain yang saya miliki Pemainnya sudah tua bangka semua Umurnya sudah 34 tahunan Dan ada beberapa juga pemain yang mau pensiun guys Ini adalah pemain muda yang baru saja datang Dari akademi remaja Dan saya akan menandatangani kontrak Ini adalah penyerang engance Ya lucu kalau engance gini guys Oke ini adalah penyerang yang saya miliki Yaitu Gary Mason Dan namanya akan saya ganti menjadi prank lampar Nah tapi nanti guys Kita akan lihat terlebih dahulu Sinyalnya jelek disini Mohon maaf sebesarnya Seperti biasa Udah jaringan lemot HP panas Dan sebagainya Saya mendapatkan beberapa pemain dari akademi remaja Dan saya akan mendatangkan pemain dari lelang Yang biasa-biasa saja Oke guys Saya baru saja mendatangkan tiga pemain Yaitu striker Gelendang serang kiri Dan back tengah Untuk memperkuat tim saya musim ini Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu Yaitu Gary Mason Dan saya akan melatih gaya mainnya Disesuaikan dengan atribut kunci si pemain ini Penyerang engan C Mahir mengontrol bola Dan mampu berpikir cepat Penghubung lini tengah dan depan ini Menggerakkan bola ke depan dengan cekatan Keterampilan teknis dan asisnya hebat Oke sebelum melatih pemain ini Usahakan kamu cek terlebih dahulu keterampilannya Untuk melatih penyerang engan C Kamu perlu melatih atribut kunci si pemain ini Yaitu umpan dan kreativitas Tapi utamakan melatih kreativitas terlebih dahulu guys Karena melatih kreativitas itu lumayan sangat sulit Usahakan kedua atribut kreativitas dan umpan Lebih tinggi dari atribut manapun guys Oke guys Setelah kita mengetahui atribut mana yang akan kita latih Sesuai dengan gaya main penyerang engan C Waktunya kita masuk ke menu latihan Lalu pilih pemain Kemudian Buat teman-teman Kamu sudah melihat disini bahwa tim saya Yang NNT ini Tidak pernah dilatih sama sekali guys Jadi saya akan melatihnya terlebih dahulu Tim dan individu 10% Masing-masing ya guys Oke saya baru saja selesai melatih pemain Dan sekarang bonus latihan individu Sudah mencapai angka 10% guys Tim dan cadangan sudah mencapai angka 10% Ini adalah bonus maksimal yang bisa kita dapatkan Kita bisa melihat disini bahwa semua pemain yang saya miliki Rata-rata umurnya sudah cukup tua Dan saya baru saja menantangkan beberapa pemain Dari lelang Tepatnya 3 pemain dari lelang yaitu Striker, AML, dan DC Untuk memperkuat tim saya musim ini Ini adalah Gary Mason yang akan saya latih Penyerang engan C Dan untuk menaikkan level gaya main ini Kita membutuhkan 1500 poin gaya main Nah ini adalah poin yang bisa kita dapatkan Yaitu efeknya 2 kali lebih bagus guys Kita akan lihat saja nanti di 5 pertandingan Apakah hasilnya bagus Mudah-mudahan sih bagus Tapi sebelum itu Sebelum saya melatih atribut si pemain ini Saya akan melatih kalian khususnya terlebih dahulu guys Sebenarnya engan C itu bisa dilatih atribut playmaker Maksud saya bukan atribut ya Kalian khusus playmaker atau tendangan sudut guys Terserah kalian Tapi saya akan melatih kalian khusus tendangan sudut Karena engan C itu kan bagus dalam memberikan umpan Siapa tahu dengan diberikan kalian khusus spesial tendangan sudut Atau spesial tendangan pojok Kemen ini akan memberikan banyak asis di musim ini guys Oke saya akan memberikan kalian khusus spesialis tendangan pojok Untuk pemain ini Dan saya akan coba melatihnya terlebih dahulu Nah setelah itu saya akan fokus melatih atribut kreativitas Dan umpan lebih tinggi dari atribut manapun Nah buat teman-teman yang mungkin penasaran Simak video ini sampai selesai Dan buat teman-teman yang mungkin lebih tahu tentang Gaya main engan C ini Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini Apakah yang saya jelaskan kali ini salah Mohon kritik dan sarannya Agar saya bisa memberikan tips yang lebih bermanfaat Dan lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya Khususnya buat pencerita game top 11 Oke satu kealian khusus sudah saya pilih Yaitu spesialis penendang pojok Sudah saya pilih guys Saatnya memulai latihan Untuk melatih spesialis tendangan sudut ini Kita bisa melatih dengan satu drill Gunakan drill dengan intensitas sangat sulit Drill apapun itu bisa Dan saya akan menggunakan drill serangan balik cepat Untuk melatih kalian khusus Spesialis tendangan sudut ini guys Oke agar tidak lama Saya akan skip sampai selesai Ulangi latihan ini berkali-kali Hingga latihan kalian khusus ini selesai guys 40 per 40 keterampilan ya guys Dan untuk melatih kalian khusus ini Kurang lebih kalian harus memiliki 50 booster Sampai selesai guys Oke guys sekarang Latihan kalian khusus spesialis tendangan sudut sudah selesai Dan teman-teman bisa melihat disini Pemain ini yaitu Gary Mason memiliki tinggi badan yang tidak cukup bagus Jadi kita tidak perlu melatih atribut sundulannya guys Kita fokus saja melatih atribut umpan Kreativitas kemudian yang lain-lainnya Kalau atribut sundulan biarkan dia naik dengan sendirinya Tidak perlu dilatih secara militer Karena tinggi badannya tidak cukup guys menurut saya Tapi terserah kalian jika kalian ingin melatih sundulannya juga tidak apa-apa Tapi atribut kunci pemain ini tetap pada kreativitas dan umpan Itu yang terpenting sisanya mengikuti Tapi kalau bisa dua atribut itu lebih tinggi dari atribut manapun guys Oke setelah ini saya akan fokus melatih kreativitas Karena melatih kreativitas itu lumayan cukup sulit Apalagi dengan akun saya yang memang jarang mengelati buka Otomatis dilatihan belum terbuka semua guys Oke guys setelah kita melatih kahlian khusus pemain ini Sekarang kita fokus melatih atribut kuncinya yaitu kreativitas dan umpan Nah pertama saya akan melatih kreativitas terlebih dahulu menggunakan drill gunakan kepalamu Gunakan kepalamu hanya ada pada drill latihan bertahan guys Disini kita bisa mendapatkan kreativitas dan umpan kemudian penempatan posisi dan sundulat Dan kali ini saya akan fokus melatih kreativitasnya terlebih dahulu lebih tinggi dari atribut manapun Setelah itu saya akan melatih atribut umpannya guys Kamu bisa ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut kreativitas mencapai angka 100% guys Setelah itu kita bisa menggunakan drill latihan lain Karena jika kita terus-menerus menggunakan drill latihan ini otomatis atribut sundulan akan ikut meningkat Jadi itu tidak bagus guys Oke guys saya akan skip terlebih dahulu latihan ini agar durasi video ini tidak terlalu panjang Oke teman-teman jika dirasa drill latihan gunakan kepalamu sudah tidak cukup bagus Kamu bisa mengganti drill latihan menggunakan drill latihan serangan balik cepat Nah disini kita akan mendapatkan atribut kreativitas, umpan, umpan silang, penyelesaian dan komunikasi Yang dibutuhkan oleh gelandang serang yang akan kita latih ini guys Pilih semua 6 slot seperti biasa lalu klik mulai latihan Nah ulangi latihan ini berulang-ulang hingga atribut kreativitasnya meningkat lagi Misalkan yang awalnya 100% menjadi 120% lalu kita bisa ganti drill yang ada atribut kreativitasnya lagi guys Oke teman-teman seperti biasa latihannya akan saya skip biar durasi video ini tidak terlalu panjang Oke teman-teman setelah saya melatih menggunakan drill latihan serangan balik cepat Sekarang atribut kreativitas, penyelesaian dan umpan sudah meningkat di angka 100% lebih Terutama kreativitas sudah di angka 120% dan saya akan meningkatkannya lagi hingga di angka 150% Nah kita bisa menggunakan drill latihan yang ada kreativitasnya guys Kita harus ganti disini kita bisa menggunakan analisis video Kita akan mendapatkan atribut kreativitas, penempatan posisi, keberanian dan komunikasi Yang terpenting dari drill latihan ini yaitu kreativitas Kita bisa tingkatkan lagi hingga kreativitasnya di angka 150% Lalu bisa fokus melatih atribut umpan guys Nah sekarang setelah saya melakukan latihan berulang kali atribut Aduh perangkat tanda terlalu panas, maaf guys seperti biasa HP kentang Tidak bisa diajak kerja Oke guys sekarang atribut kreativitas sudah di angka 150% dan saya akan meningkatkan atribut umpan kali ini Nah kita bisa fokus melatih atribut umpan lebih tinggi dari atribut manapun Kecuali kreativitas guys Jadi dua atribut yang paling menonjol atau atribut kunci yaitu umpan Kemudian atribut kedua kreativitas Oke guys tapi sebelum itu saya akan mengganti namanya terlebih dahulu Yang tadinya giri meson saya akan ganti menjadi nama Frank Lampard Oke sekarang namanya sudah mengganti menjadi Frank Lampard Nah sekarang kita bisa fokus melatih atribut umpan lebih tinggi dari atribut manapun guys Jadi latihan yang saya akan gunakan yaitu giring bola zigzag Nah disini kita akan mendapatkan atribut kebugaran, kecepatan, umpan, dan giringan Keempat atribut ini semuanya atribut terang si pemain AMC guys Seperti biasa teman-teman ulangi latihan ini berulang kali hingga mencapai angka 150% Dan sama dengan atribut kreativitas Oke teman-teman sekarang kualitasnya sudah mulai meningkat Yang awalnya bintang 4 sekarang menjadi bintang 5 Frank Lampard sekarang sudah mulai berkembang waktu ke waktu gitu guys Nah jika dirasa dri latihannya tidak cukup maksimal Karena sudah dipakai beberapa kali Kamu bisa mengganti dri latihannya menggunakan dri latihan over lari tembak Nah sekarang kita cek terlebih dahulu sekarang atribut umpannya sudah meningkat hingga 130% Butuh 20% lagi untuk menyamakan dengan atribut kreativitas yaitu 150% guys Jadi kita bisa menggunakan dri latihan over lari tembak untuk meningkatkan umpan kecepatan dan tembakan Nah kita bisa pilih over lari tembak disini guys Kecepatan umpan tembakan dan antisipasi itu khusus untuk penjaga gawang Ampun ini hp-nya panas banget guys mohon maaf ya Soalnya belum bisa ganti handphone lagi Conten seadanya aja mohon maaf coba bisa bikin konten ala kadarnya aja guys Nah seperti biasa ulangi latihan ini berulang kali hingga atributnya mencapai 150% Oke teman-teman setelah saya melakukan latihan menggunakan dri latihan over lari tembak Sekarang atribut umpan mencapai 150% sama dengan atribut kreativitas Sekarang kedua atribut ini sudah lebih tinggi dari atribut manapun guys Nah kita bisa lihat disini gaya main prank lampad sudah naik level guys Oke kita sekarang cek terlebih dahulu gaya mainnya Nah kita bisa naikkan level dengan membayar satu mata uang gaya main guys Kita bisa membayarnya dan saya memiliki 10 mata uang gaya main Atau booster disini kita naik level sudah masuk ke level menengah Dan disini kita bisa mendapatkan dua kali permainan yang katanya lebih baik lagi Nanti kita cek seperti apa sih bagusnya gitu Nah untuk mendapatkan level berikutnya kita bisa latih lagi hingga mendapatkan 3600 poin guys Untuk naik level dan disini mata uang saya tinggal 9 Tapi mungkin di lain waktu karena booster kondisi saya terbatas Saya akan latih pemain ini seadanya terlebih dahulu Dan yang terpenting adalah atribut kunci si pemain ini yaitu umpan dan kreativitas lebih tinggi dari atribut manapun Dan saya sekarang akan meningkatkan atribut umpan lebih tinggi dari atribut manapun guys Agar dia bisa memberikan lebih banyak asis untuk rekan timnya nanti di pertandingan Oke kali ini saya akan menggunakan latihan serangan balik cepat Seperti biasa ulangi latihan ini berulang kali hingga atribut umpan meningkat 175% Oke teman-teman sekarang atribut umpan dan kreativitas sudah meningkat lebih tinggi dari atribut manapun Atribut umpan sudah di angka 185% sedangkan kreativitas sudah di angka 175% Pemain ini sekarang menjadi pemain kreatif dan akan sangat bagus untuk memberikan asis Oh iya guys pemain ini tidak bisa bekerja sendirian Harus ada rekan timnya yang memiliki kemampuan tembakan dan penyelesaian yang bagus Tugas dia hanya memberikan umpan dan mencari celah untuk memberikan asis pada rekan timnya yang memiliki kemampuan penyelesaian yang baik guys Jadi dia tidak bisa bekerja sendirian minimal kamu harus memiliki satu penyerang yang cukup tangguh di area depan Jadi sekali lagi kerjasama tim sangat penting sekali Itu mau di game top 11 ataupun di dunia nyata jadi harus ada kerjasama tim tidak bisa sendirian ya guys Oke guys prank lampal sekarang mutunya sudah meningkat menjadi 93% Mungkin latihannya cukup sampai disini dulu karena booster saya sudah menipis guys Nah saatnya laga uji coba untuk melihat kemampuan pemain yang baru saja saya latih Oke teman-teman pertandingan sudah dimulai Jadi penyerang engan C bisa berhadapan dengan stopper dan stopper bisa sangat bagus menghadang pergerakan prank lampar disini Kalian bisa melihat tadi bahwa sudah dua kali stopper menghalangi lampar pencetak gol Tendangan bebas dilakukan lampar sangat baik sekali disini penyelesaian yang sangat baik Hingga membuahkan skor 1-0 untuk NNTE Tendangan bebasnya juga sangat baik jika rekannya memiliki penempatan yang bagus Penyelesaian yang bagus dan tembakan yang bagus Kemungkinan besar tendangannya tadi bakal sudah di gol Oke teman-teman cukup sekian tips dari saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih banyak Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam tofilipan Indonesia